Bukan album, jadi ini adalah single di bulan ramadhan Memang project khusus bulan ramadhan gitu Cuman untuk album sih belum ada rencana Cuman nanti kedepannya kalau misalkan lancar Mudah-mudahan kita bisa dibuatin project di luar ramadhan gitu Jadi doain aja Semoga ramadhan yang indah ini bisa lancar Di next donut yang enak Iya Jadi sebenernya ini kan memang untuk apa namanya Kita ibaratin nyodolin karya untuk di bulan ramadhan ini Cuman udah hanya itu Gak hanya sekedar itu Cuman kita juga sekalian membuat tribute untuk mendiang para anggota dari Seventeen Ini juga enak banget sih Karena sebelum rilis kita itu bener-bener dikasih coba Nyanyiin beberapa lagu Milih Sampai akhirnya pilihan kita jatuh ke ramadhan yang indah Karena liriknya bagus ringan Mungkin bisa dicerna mudah sama masyarakat Terus nadanya juga easy listening banget Dan kebetulan Ya biar Issa sekaligus mengenang Permenium dari Alba Teka Dan Allah disupport banget ya sama Seventeennya sama Kak Ivannya Sangat-sangat disupport Doain aja Maunya sih begitu ya Iya Cik-cik-cik Hashtag Agak dikode-kode dulu Nanti kita tag ke my music Kalo misalkan maunya seperti apa Ya mungkin Bisa di musik lagi Bisa di Apa namanya Di banyak hal sih Mungkin kita bisa ada project Gak cuma nyanyi sih Jadi kita explore aja sih Karena kita kan juga Apa namanya Aku sama Kanessa Ibarat itu seberang profesi Jadi Kanessa bisa Apa namanya Ke profesiku Aku siapa tau juga bisa ke profesinya Kanessa Yang Emang dasarnya Kayak gitu Jadi doain aja Mau gak selainnya ada Setuju Emang kita gak tuh busy Emang bisa aja sih Ya Itu gak Aku Jadi sebenernya sama Kanessa tuh Kan Emang waktu di Apa namanya Di collab Untuk Apa namanya Jadi sebelumnya tuh Kita pernah duet bareng Sebelumnya ya Iya Jadi kita sering Berapa kali tuh Off air Bareng ya Jadi dipaketin gitu Dipaketin Dan akhirnya Pada saat itu kan Karena Kanessa kan Orangnya asik Easy going Gitu kan Maksudnya Maksudnya Jadi Emang Pas aku ketemu Kanessa Aku tuh gak mikirin Dia tuh kerja Gitu kan Jadi ini sama aja kayak main Sama aja kayak sangat seneng Dan akhirnya Chemistry itu Chemistry yang gak dipaksa ya Itu muncul dari situ Jadi Pas dituangin ke lagu Ya Jadi Jatuhnya lebih mudah Mana lagi kan Kita selalu sama berhijab Jadi kayak Lebih cepet aja gitu Jadi masuknya sharing Soal Fashion Mana Tiffany kan Desainer Chilling And then Kita juga Banyak lah ya Cerita-cerita apa gitu Nyambung aja gitu Sama Tiffany Aku handphone sih Dulu Pas jaman-jaman sekolah Karena suka bosan Itu buku Gak tau kenapa buku novel Gak usah lu bawa Cuman sekarang handphone Sama Chargernya Powerbank Iya Sama powerbank Cuman Kalo di luar itu ya Yang Sebenernya kita gak butuhkan Cuman ada Snack 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 sih Aku Makanan loh Aku kadang-kadang suka Apa gitu snack Dan kadang-kadang aku tuh suka Sengaja taro di satu-satu tas Jadi tuh seolah-olah tuh surprise Tapi aku juga gitu loh Aku di mobil aku juga Kayak di belakang ada Di bagian depan ada Iya kan Terus Permen tuh selalu stand-by Karena aku takut ngantuk Kalo di macet Di sini ada di tengahnya kan Kalo liat Gak di mobil tuh di tengah ya kan Iya Di mobil Jadi kayak di setiap sisi mobil aku tuh Pasti ada cemilan Karena biar aku gak mudah ngantuk Mas macet Kalo aku suka naro di satu-satu tas Jadi kalo misalkan aku bawa tas Suka kaget sendiri Padahal aku yang naro Kayak gitu Jadi sebenernya aku suka banget bawa makanan Selain itu Paling ke parfum Parfum Itu jawaban yang normal Parfum, makeup Ya umum sih Yang umum aja gitu Cuman gak ada bareng-bareng yang Spesial Aku tapi ada sih Apa? Minyak kaya putih Minyak kaya putih Kayak kalo misalnya kita Tiba-tiba yang bagus sesuatu Kayak bisa mengolongin aja Soalnya kalo parfum kan biju Usih ya Ya kalo minyak kaya putih kan bisa kayak Jadi aromaterap gitu Bangga pasti Bangga pasti Pasti Apalagi Pas diliat Disupport langsung sama Kak Kak Ivan nya Terus abis itu Selain support dari Label kita sendiri Dan dari jaman kita sendiri Disupport sama penyanyi Aslinya gitu ya Dan Apa namanya Ya kita Lebih semangat promonya Terus lebih semangat kita Untuk nyanyiinnya Dan gak sabar sih Mau nyanyiin live Karena kita Bangga banget ya Bisa ngomongin Tapi awalnya aku udah lumayan deg-degan sih Karena ngerisikai ke lagu itu Menurut aku Satu Challenge yang berat aja gitu Karena takutnya Nanti kan dibandingin Malah sebelumnya Sementara kan juga dulu Pasti Yang bawain Seventeen Pasti lebih bagus kan Orin channelnya pasti lebih baik Iya Jadi Lebih apa ya Kayak aduh bisa gak ya Sukses gak ya bawainnya Dan bakalan di respon Baik gak ya Takutnya kan dibandingin Eh ternyata Sejauh ini responnya baik Gitu Jadi kita Mencoba bikin versi kita sendiri Gitu Jadi kan beda Jadi kita bikin Cuman versinya pun Gak jauh dari Asiknya Gak jauh bagannya tuh gak jauh Tapi tetep jadi asik aja Iya Kebetulan kita bukan paling asik Kita gak milih tapi kita dipilih Waduh Asik Kita tuh orang-orang di Terpilih asik Kita tuh dipilih Ganteng Tiba-tiba Karena kita mungkin Pernah di Ibaratnya Test drive ya Untuk kita Nanti bareng waktu Off air Jadi pas bulan Ramadhan Mungkin kepikiran juga Gitu kan Gitu kan Gitu kan Gitu kan Ini cuma produk yang Yang bener-bener dilukam Bener-bener itu dirilis Dan pas banget Di luar Ramadhan Dan di manajemen kita Kan cuma kita Iya Cuma kita berdua Jadi mungkin Jadi mungkin Siapa lagi ya Disatukan Disatukan Dua Kerudung Iya Dua Dudung 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 Kita jadi semangat Dan mudah-mudahan Bisa turun lagi di project selanjutnya Dudung 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 Mudah ya semua Waktu Kita tuh take dari Waktu itu Kita dapet slot di studionya Itu jam 6 Sampai jam 12 malam Dan kita tuh baru selesai take Itu jam Karena kita makan dulu juga ya Kita take tuh Jam setengah Dua Tuh kita baru pulang Gitu Jadi bener-bener Ini Cuman Yang sebenernya yang jadi masalah bukan itu Dan kita alhamdulillah tuh dapet Karian Seorang vocal director Yang perfeksionis banget Yang bantuin kita banyak banget Selama rekaman Iya Yang buat rekaman tuh Jadi gak Membingungkan Dan kalo misalkan Kita ada salah tuh Gak yang Bener-bener dibimbing Untuk Gimana caranya tuh Menjadi suatu versi lagu Yang Bakal baik gitu Didenger sama orang Jadi Kesulitannya sih Paling sama diri kita sendiri ya Maksudnya Kadang-kadang kita pengen Coba-coba lagi Untuk Jadi lebih baik gitu kan Apalagi ekspetasi orang di lagu ini tuh Udah Tinggi Sangat tinggi gitu Iya sih Iya sih Iya sih Seminggu Untuk di ramadhan yang indah ini Mungkin rencananya sih udah dari segi awal lalu ya Udah lumayan lama Berbulan-bulan lalu Cuman kalo untuk lagunya bisa dibilang Karena kalo kita gak rilis di awal ramadhan Itu bakal setengah Apa namanya 15 hari Misalkan setengah ya Itu akan terbuang sia-sia gitu Padahal Waktu itu tuh bisa kita pake untuk Promo Lagu ini Jadi kita bener-bener ngebut banget Sebelum bulan ramadhan Tag vokal Hari Jumat Eh Pokoknya tuh hamin seminggu aja tuh Kita baru Tag vokal Dan baru gembar-gembor Bahkan ya Cover foto kita aja tuh kayak Malemnya foto Paginya jadi Iya Gitu Dan itu hamin saat Eh Enggak nih bener-bener Pas hari H Itu keluar Jadi kita memang ada beberapa opsi Untuk foto Promo kita Kayak gitu Jadi kayak segala macem ya Disiapkan itu secara Kilat gitu Cuman musiknya jadinya Mantep banget Woi Gitu karena emang kak ada-emang kak ada aja Kan juga di luar Kita kerja di produk ini kan Juga pasti banyak diskusi Jadinya Apa namanya Bagus banget hasilnya Masteringnya bagus Dan pas workshop pun Juga itu Kita masih bingung tuh Disitu kan Ini mau diapain ya Mau lagu apa Oh iya mau lagu apa Terus improve-nya kayak gimana Iya kita masih bener-bener nyoba juga Mau diapain biar keliatan beda Itu tuh masih kayak Pas detik mau rekaman itu Masih bertanya-tanya gitu Masih saling diskusi gak jelas Cuman seru banget Itu yang buat seru sih Karena harus kilat Cuman harus sempurna Itu Ini dibuat itu Bener-bener Iya Cepet banget Gak prepare pada Kayak single pada umumnya gitu Iya cuman Hasilnya Cetar Di Spotify Di Spotify Di iTunes Apple Music Langit Musik Langit Musik Pokoknya di seluruh Youtube Dan di Youtube tuh udah ada Ininya Video liriknya Jadi kalo misalkan Fancy Along Itu sudah bisa Dan bisa Apa namanya Didengerin Dibeli juga Pokoknya harus dengerin Sepanjang bulan Ramadan ini Bahkan sampai di luar bulan Ramadan Harus tetap dengerin Biar rasa Biar Ramadannya jadi indah Kayak liriknya Ramadhan yang indah Karena ini ada bulan yang sangat indah Iya sih Iya Iya Apa aja sih Aku biji salak Wah Biber biji salak Wah Biber biji salak Gak Biber biji salak sih Aku gak tau Dari hari pertama Aku pengen itu mulu Cuman belum mau sampean Sampean Tapi waktu beli Hari kedua Aku beli Random gitu kan Beli di jalan Ternyataan gak eno Jadi pasti kendangnya Sia-sia Ternyataan Aku Dua hari berturut-turut Aku sebenarnya gak Menginginkan gak kepikiran Aku pas liat itu Langsung kayak Wah Ternyata Aku sadar Baru sadar aku membunjukkan Makanan ini Itu sumur jengkol Sumpah Aku suka banget Kemen sumur jengkol Dan aku kangen banget Tiba-tiba Ditemukan Bayangin di puncak Di udara yang ada Aku bukan sumur jengkol Aku bukan songkuan Aku makan kolak pisang Terus abis itu Aku makan Pelan dadar Dan itu sama keluarga Jadi kayak Itu belum berbeda Kebisirah badan yang indah Sia-sia-sia Sia-sia-sia Gua Cuma enak banget Sumpur jengkol guys Cuma gak bau Karena difermentasinya tuh bagus Gitu Masaknya bagus Sumpur jengkol Dan kalo misalkan Aku tuh Ramadhan Aku gak mau makan Namanya opor Namanya apa Itu buat lebaran Namanya aku siapin Gitu Jadi aku makan varian Itu Tanteng Tanteng Selalu nonton Aku ini share ke grup keluarga Nanti Itu Apa Karena seneng aja sih Misalkan Waktu misalkan Hanya Beberapa ribu Cuma tuh dapet THR Itu Wah seneng banget Gitu Paling itu THR Terus abis itu Mudik aku gak Mudik Apa mudik 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 Coba gak Mudik gak Mudik gak Mudik Buat beli perbedaan Yang baru gitu Duitnya ya Moga Nol Kalo aku sih Harusnya Kalo lebaran itu Aku suka makan Lompong Medan Buatan keluarga aku Terus dengerin Musik Arab Di rumah nenek